Kepada korban lain, agar datang ke Hotman L1, kita akan bantu Anda buat pengaduan. Selain Imam Masyikur, ternyata ada banyak korban lain dari aksi penganiayaan Oknum Pas Pampres. Terkait hal ini, Hotman Paris mengaku siap membekingi para korban. Ia juga mempersilahkan para korban untuk membuat pengaduan ke tim Hotman 911. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya. Kepada anggota masyarakat, yang ada anggota keluarganya, atau keluarganya yang juga menjadi korban dari dugaan Oknum TNI, yang baru-baru ini diduga melakukan pengaduan dan akhirnya meninggal. Kepada korban lain, agar datang ke Hotman 911, kita akan bantu Anda buat pengaduan. Tujuannya dua, agar pelakunya ini dihukum seberat mungkin, karena kalau korbannya banyak, maka hukum banyak. Kemungkinan besar akan bertambah, dan juga untuk mencegah korban berikutnya di masa yang akan datang. Dalam unggahan tersebut, Hotman memperlihatkan chat dari seseorang yang berisi aduan soal penganiayaan Oknum Pas Pampres. Pasalnya, seseorang yang mengirimkan chat tersebut mengetahui ada banyak korban dari Oknum Pas Pampres. Bahkan dalam chat tersebut juga menyertakan bukti foto seorang pria yang diduga menjadi korban Oknum Pas Pampres. Di mana punggung pria tersebut terlihat terluka di bagian kulit punggungnya. Dari keterangannya, pria tersebut menjadi korban sekira sebulan silam di Bekasi. Namun disebutkan pula bahwa di Bogor juga terdapat korban lainnya. Dalam keterangan unggahannya, Hotman Paris mengaku heran karena kasus ini baru mencuat. Ia pun mempertanyakan pengawasan yang ada di TNI.